Yang pertama melepaskan jam tangan, perhiasan dan menggulung lengan baju Mencuci tangan 6 lakas Menyapa bayi Udah mandi dong, udah mandi ya, wangi banget sih Memastikan ruangan dalam keadaan hangat dan tidak ada hubusan air Bayi dipakaikan topi, popo, sarung tangan, dan kaos kaki yang lebih dihangatkan lebih daun Tetapkan bayi ke dalam rendongan metode tanggung Gendongkan bayi pada posisi tegak, kontak langsung dengan kulit ibu Dan pastikan kepala bayi sudah terfiksasi pada dada ibu Posisikan bayi seperti frog position Atau seperti kata Posisikan kepala bayi menghadap ke arah salah satu payudara Susui bayi sesuai kebutuhan Periksa ulang kondisi gendongan dalam kondisi terikat dan sangat menyanggah tubuh bayi Ibu menggunakan baju kangguru Bila tidak terdapat baju kangguru, ibu bisa menggunakan baju kaos biasa yang longgar Ibu dapat menanggah tubuh bayi Ibu dapat beraktifitas dengan bebas Ibu bisa melakukan aktivitas yang biasa Ibu bisa dilakukan aktivitas yang biasa Ibu bisa dilakukan Atau melakukan aktivitas yang berat Pada prinsipnya Metode kangguru ini adalah skin to skin Antara ibu dan bayi Dan sambil disutui Kalau kalian hanya menyebutkan Posisikan bayi dengan posisi frog position Kepala menolak ke salah satu payudara Tapi tidak disutui, ibu hanya kasih nilai satu Berarti kalian lupa pada prinsipnya Disini harus disutui Itu gunanya Supaya dia skin to skin dan asli tetap diberikan Dan ini Ibu dan ada satu lagi Ibu boleh digantikan oleh siapapun Itu harus disebutkan Baru itu tulis dua Tapi kalau tidak disebutkan Kemudian ada satu lagi Ibu boleh melakukan aktivitas Jadi boleh sambil aktivitas ya Tapi aktivitasnya yang aman-aman aja ya Nggak usah ya menolak cuci Kotok-kotok kena kain Aktivitasnya Ya aktivitas maksudnya ngobrol Tidur pun boleh Ya, kan posisi sumi polar Setelah duduk, boleh Sambil posisi duduk Kemudian digantikan itu paling baik oleh Selamat menikmati